Hai halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Faru Farul Hari ini saya ingin kasih sedikit tips Buat teman yang masih pemula Yang ingin merawat bunga aglonema Bunga kuping gajah juga seperti ini ya Karena kuping gajah ini sebenarnya sangat rentan sekali Terhadap penyakit kuning daun Dimana-mana juga saya lihat kuning daun Tapi kalau bolong daun seperti ini Ini lain lagi ceritanya ya Ini karena dimakan ulat Dan untuk membasmi ulat Kita akan cerita di masa yang akan datang Jadi untuk hari ini Saya ingin fokus pada mengatasi kuning daun ya Supaya aglonema seperti ini Nah ini aglonemanya ya Ini sangat subur sekali Dan tidak ada kuning-kuning daun ya Apalagi busuk daun Sebenarnya untuk merawat bunga aglonema Kuping gajah juga ya Pokoknya jenis tanaman sejenis seperti ini Termasuk keladi juga Kalau kita mau memperhatikan sedikit saja ya Tidak usah banyak-banyak Yang pertama sekali Letakkan di bawah pohon besar seperti ini Ini di bawah pohon ya Dia hanya mendapatkan sedikit saja Sinar cahaya matahari Kalau kalian tidak punya Pohon-pohon yang besar seperti saya Kalian boleh saja menggunakan jaring parane Sebagai atap ya Karena dibakar juga Karena panas matahari Bisa juga mengakibatkan kuning daun Pada aglonema teman-teman semuanya Nah kemudian untuk media tanam Media tanam ini masih seperti dulu-dulu juga ya Kalau di tempat saya ini saya tidak ada ubah-ubahnya Jadi yang saya campurkan seperti ini Ini sekam mentah ya Ataupun orang biasa sebut sekam padi Dicampurkan sedikit dengan sekam bakar Dan saya juga kadang-kadang mencampur juga Dengan sedikit tanah yang sifatnya gembur ya Jadi bukan tanah yang padat Kalau tanah yang padat itu Pertumbuhannya itu agak lambat ya Kemudian untuk mengatasi kuning daun Sebenarnya teman-teman sudah tahu juga ya Menggunakan antrakol seperti ini Namun penggunaan obat antrakolnya Jangan sembarangan teman-teman memilih ya Karena kita harus jeli sewaktu membeli produk antrakol ini Kenapa saya katakan kita harus jeli ketika membeli produk antrakol Produk lain juga ya Ini pada dasarnya itu semua produk itu bagus ya Jadi sesuai dengan yang tertera ataupun tertulis pada kemasan Cuma kadang-kadang kita lupa melihat tanggal kadar luarsa Jadi teman-teman harus perhatikan Apapun obat yang teman-teman beli Itu teman-teman harus lihat tanggal kadar luarsanya Nah ini yang saya pegang ini Alat sprayer Jadi di sini dipompa ya Seperti ini Nah dipompa Kemudian kita spray Ada pokoknya yang alat sprayernya ini Nggak usah panjang lebar ya Karena teman-teman juga tahu Jadi intinya untuk ukuran 1 liter setengah Ataupun 1,7 liter ini saya udah lupa isinya berapa ya Kita campurkan dengan 1 sendok makan obat antrakol yang ini Nah jadi kebanyakan juga Nggak boleh ya Karena nggak ada manfaatnya juga Bahkan ada jenis tanaman Itu akan rusak ya Kemudian kita kacau seperti ini Kita guncang-guncang juga boleh Nah jadi seperti itu Kita lakukan penyemprotan ini Pada bagian atas daun Bagian bawah daun juga ya Jadi merata Atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang Kita lakukan penyemprotan dengan antrakol Nah seperti ini Di sini ada tertulis ya Baik digunakan sebelum tanggal berapa ini Sudah kurang jelas Yang jelas ini bulan 7 Tahun 2020 Nah jadi untuk hari ini Saya masih bisa menggunakannya ya Yang intinya adalah Kita harus perhatikan tanggal kadar luar sah obat Jadi supaya lebih efektif Kalau obatnya sudah expire Ketika kita gunakan Itu tidak ada manfaatnya lagi Kemudian saya sarankan Buat teman yang baru saja berkunjung di sini Sebaiknya silakan sentuh tulisan subscribe Agar teman-teman semua bisa mendapatkan Semua info gratis di channel ini Dan jika kalian mau Silakan share juga di media sosial Buat teman-teman kalian yang lain Agar mereka lebih tahu Cara merawat bunga aglonema Agar tumbuh subur dan beranak banyak